Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya si Denny Setiawan Kali ini kita bakal membuat sebuah opening Opening Youtube ya Dengan menggunakan Premiere Pro Kita bakal memutorialkan atau mengajarkan kepada kalian Cara membuat opening Youtube simple, cepat, dan mudah Dan gak kalah kreatif dari Youtuber-Youtuber lain ya Atau kalau kalian ingin mencoba atau membuat opening yang serupa dengan yang aku buat Silahkan saja karena aku gak pernah mengambil loyalty terhadap karya-karya atau konten-konten aku cuy Jadi silahkan tiru saja Misalnya kita lihat saja contoh yang opening aku ya Yang ini misalnya Nah seperti itu ya teman-teman Dan kalau kita lihat disitu tulisannya mengikuti lagunya Dan aku dapat lagunya dari mana sih Langsung saja kita cari lagunya Kalau lagunya sendiri aku cari di Youtube ya Carnival Song Youtube Tapi ini kayaknya copyright ya Tapi karena copyright jadi ya Aku ngambil se-openingnya aja Nah yang ini ya Nah sama kan teman-teman Kalau sudah seperti ini kita tinggal copy Apa ini linknya ya Kita copy dulu linknya Terus masuk ke MP3 YT Nah seperti ini ya teman-teman Terus kita masuk ke Youtube to MP3 Converter Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal pastikan Dan kita klik download Terus kita klik download disini lagi Tapi karena aku sudah punya Jadi kita tidak perlu download lagi Dan kalau sudah mendownload lagu dari opening yang aku gunakan Kita langsung ke sini cuy Ke Davon ya Atau langsung kita klik DK Yellow Lemon Sun Phone Ini wajib ya Kalau aku mau mengikuti openingku Ini wajib kalian download Dan disini klik downloadnya ya Nah kalau sudah semuanya terdownload Kita tinggal masuk saja ke Premiere Pro Nah seperti ini ya teman-teman Kalau sudah masuk ke Premiere Pro Kita tinggal buat new project Terus kita tinggal tulis tutorial membuat opening Youtube Nah seperti ini ya teman-teman Misalnya aku seperti ini Terus kita tinggal klik new item Terus sequence Kalau sudah sequence Tinggal kita masukkan seperti ini ya Tampilannya ini kan gak 1080 teman-teman Jadi kita mau mengubah ini tampilannya menjadi 1080 Caranya mudah banget Kalian tinggal klik dua kali di bagian kotak ini ya Tep Dan dia bakal membuka folder gitu ya Terus kita tinggal masukkan video yang sudah kita rekam Terus kita masukkan saja deh Dan kita klik change sequence setting Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal hapus saja lagi Dan ini ukurannya sudah berubah menjadi 1080 Dan ini jangan dihapus ya Biarin aja disitu Terus kita tinggal masukkan Lagunya cuy Kita masukkan lagunya Lagunya itu dimana ya Lagunya itu Dog Anthony Dog Park Bukan Lagunya yang mana ya Oh ini teman-teman Ini lagu dari yang aku gunakan Nah Kalau kita dengar ya Sepertinya kurang keras ya Nah kita kerasin aja Nah kalau sudah kita dapetin lagunya Kita kan mau ngambil bagian openingnya aja Kita tentuin dulu Pertamanya itu dari sini Kalau pertamanya dari sini Kita klik bagian sini Terus sampai ujungnya sampai mana Lagu openingnya Nah kalau sampai situ Kita klik yang mark out lagi Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan saja lagunya ke dalam sini Kita tarik ya Kayak yang tadi Terus kita taruh di bagian A1 Yang suara Nah kalau sudah seperti ini Kita seret bagian ini Dan dia bakal membesar ya Terus kita tinggal tarik yang bagian ini Set Dan dia kelihatan ya Bagian-bagian Yang apa Deep-deepnya Atau beat-beat lagunya Tep 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 Terus oke Kita klik disini ya Terus kita klik title Klik oke Terus kita klik disini Terus kita Karena ada 8 Berarti 2 pertama ya Baru kita Ini kita seleksi dulu semuanya Nah Klik 2 kali disini Dia bakal terseleksi semua Terus kita masukkan font yang tadi ya Kita pilih font yang Dekalemon tadi Yang sudah kita download Terus dia bakal berubah seperti ini Kalau sudah berubah seperti ini Kita Anu ya Kita perbesar ukuran fontnya Fontnya font size ya Disini Nah Kalau sudah sebesar ini Kita tinggal atur aja Ketengah Seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita tinggal keluarin Terus kita masukin ke sini Sampai masuk ke beatnya Dan sudah ya Seperti ini Terus kita tentuin akhir dari beatnya Sampai sini ya Terus kita kurangin Kuranginnya itu Kayak gini aja Kita lihat ini Ini sudah warna merah ya Nah Kalau sudah warna merah seperti ini Kita tinggal seret Sampai garis Seperti ini Dan dia bakal seperti ini Nah Kalau sudah seperti ini Kita tinggal copy ini aja Kita copy Terus kita Paste disini ya Nah seperti ini Terus kita klik dua kali Terus kita ubah Textnya disini To Terus kita masukin lagi Ke beat yang kedua Nah ini beatnya Sampai sini Terus ini kita copy Ctrl c Ctrl v Nah terus kita ubah lagi disini Textnya Tuto Free Tuto Free Terus kita Paskan lagi ke beatnya Terus kita copy lagi Real Nah seperti ini ya teman-teman Dan kita masukin lagi ke beatnya Nanti kita lihat dulu ya Setengah Tuh dia bakal seperti itu ya teman-teman Terus kita masukin lagi ke beat ini Kita kurangin Sampai beat yang selanjutnya Terus ini kita copy lagi Terus kita ubah lagi La Terus kita masukin ke beat yang kedua Terus sampai beat yang selanjutnya Terus kita ubah lagi G Kayak gini ya Terus kita masukin lagi deh Sampai beat yang ini Yang selanjutnya ya Kalau kita cek Tuh dia bakal seperti itu ya Selanjutnya ini kita copy lagi cuy Kita copy Kita paste Terus kita Kita ubah lagi Ini textnya Menjadi Tutorial Lagi Eh Salah Lagi Nah seperti ini ya teman-teman Terus kita paste Kita paste ke tengah lagi Kalau sudah seperti ini Kita masukin ke beat selanjutnya Nah Seperti ini Terus sampai beat selanjutnya Kita potong Nah kalau sudah terpotong seperti ini Kita copy lagi yang ini Terus paste Tekan lagi Terus ini ukurannya kita kecilin cuy Kita kecilin Sekiranya Nggak kecil-kecil amat ya Seginilah Kira-kira ya Terus kita pindahin ke tengah lagi Sampai pas tengah ya Nah sudah seperti ini Kita masukin lagi ke beat selanjutnya Dan kita cek lagi Nah seperti itu ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Kan ada aku tambahin Efek subscribe Nah caranya Kita masuk ke sini lagi Cari aja deh gambar PNG Subscribe Nah seperti ini ya Kalau aku sih kemarin Pencet yang ini ya Yang mana ya Yang PNG Nah ini PNG ya teman-teman Nah terus kita tinggal Klik save image Terus kita download Kalau sudah terdownload Kita masuk lagi ke Premiere Pro Terus kita klik 2 kali Di bagian ujung-ujung ini ya Biar bisa terbuka file-nya Terus kita cari Gambar subscribe-nya Nah ini dia ya Nah kalau sudah seperti ini Kita masukin lagi Terus kita kecilin Sampai mana Terus Terus Kita beri jarak Sampai sini ya misalnya Terus Kan itu ada suara Teng kayak gitu ya Kayak suara bell ya Di Kalau di video Opening aku Caranya kita kembali lagi Ke Youtube Terus kita cari disini Bell sound effect Ding Nah ini ada ya Kita cari yang paling sebentar Nih kayaknya ya Eh ini Yang 3 Tuh Ini kita download lagi Kita copy linknya Terus kita masuk ke sini lagi YT MP3 Terus kita Klik convert Terus kita klik download Dan kita klik download saja Dan sudah ya Kalau sudah seperti ini Kita masukkan lagi Klik 2 kali lagi ya Disini Terus kita cari Adon ya Suara Bellnya tadi Yang sudah kita download Disini mana ya Ini ya Kayaknya Nah bener banget Nah ini kita sama juga ya Kita Tentuin dulu Mana Awalan Dan mana ujungnya Kita kalau sudah ketemu awalannya Kita mark in Terus kita ketemu ujungnya Kita Mark out Nah Kayak gini ya Kita masukin deh Lagu Suaranya itu ke sini Nah Sip ya Terus kita cek lagi Kayaknya kecepatan ya Kita Kita beri jarak lagi Nah Seperti itu ya teman-teman Cara pembuatan Opening Yang aku gunakan Untuk Episode Tutorial Lagi Nah Mungkin teman-teman Bisa mengikuti Opening aku Dan Ini simple banget ya Dan mudah banget Dan Nggak kalah kreatif Karena Ini Beatnya Mengikuti Lagu Eh Tekstnya mengikuti Beat lagunya Jadi Keren gitu ya Keliatannya Nah Tunggu apa lagi Langsung saja Tiru ya Atau pelajari Terus Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan sharenya juga ya Biar teman-teman yang lain Pada tahu Mungkin sekian saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya teman-teman Hampir lupa Kalau sudah jadi seperti ini Bagaimana sih Cara nge-save-nya Atau cara Merender-nya Biar Jadi video Utuh gitu ya Misal sudah jadi Seperti ini ya Caranya itu Gampang banget Kita langsung ke File Terus kita ke Export Terus kita pilih Media Terus kita pilih Disini Terus kita pilih H264 Selanjutnya kita tentuin Itu kayaknya kita pakai yang High bitrate ya Biasanya aku Tapi aku mau Ukurannya itu 1080 Jadi kita pilih Android tablet Yang 1080 Kalau sudah kita tinggal Klik ini Terus kita tentuin Dimana mau disave Misalnya disini Kita langsung Tulis namanya Opening Youtube Tutorial Nah seperti ini ya Kita tinggal klik save Terus kalau sudah Seperti ini Kita tinggal klik Export Dan kita tunggu saja Prosesnya Nah kalau sudah Seperti ini Kita tinggal out Dan Save Terus kita keluar Terus kita Klik di Video Nah ini dia Video yang tadi Nah ya Jadi Ini gampang banget ya Cara pembuatannya Ya mungkin itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax